Pemirsa kebakaran besar menghanguskan pabrik plastik kemasan di wilayah Curug Kabupaten Tangerang. Diduga api dipicu korsletik listrik di bagian produksi, merambat hingga ke area perkantoran pabrik. Kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pabrik plastik kemasan di kawasan Curug Kabupaten Tangerang yang terbakar. Belasan petugas pemadam kebakaran dari BBBD Kabupaten Tangerang berjibaku untuk bisa memadamkan kobaran api yang terus membesar. Kebakaran ini berawal dari percikan listrik di bagian produksi dan dengan cepat membesar menghanguskan pabrik akibat banyak kembahan mudah terbakar di dalam pabrik. Kebakaran yang terjadi saat jam istirahat kerja ini membuat panik para pekerja yang berupaya menyelamatkan barang dan dokumen penting. Yang terbakar itu gedung area produksi. Awalnya api dari luar gedung, tetapi masih di area pabrik. Dugaannya apa sih Pak? Dugaannya, penyebabnya kebakaran? Ya, dugaan kita masih ini belum kita pastikan ya, apakah ada di korsletik atau apa gitu. Warga sekitar sempat panik melihat api yang tiba-tiba membesar di belakang rumah dan beberapa kali mengeluarkan suara ledakan. Karena panik, kita langsung melalui barang-barang dulu ya, melalui barang-barang sama manusianya, jiwanya, biar apa. Karena apa, ini rumah saya ini sama perusahaan ini terlalu mepet, cuma jarak 2 meter dari gedung yang kawatir, kan gedung yang ini kena. Setelah itu, ledakan berkali-kali baru dah api langsung besar semua. Meski tak menimbulkan korban, namun akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Curug. Dari Kabupaten Tanggerang, Bangten, Aymarani melaporkan.